Berikutnya pemerintah terkait vaksin AstraZeneca yang belakang menjadi perbincangan. Ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum mendistribusikan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca tersebut. Pihaknya menyebut penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia masih menunggu hasil kajian badan POM. Nah sebelumnya vaksin AstraZeneca ini terkena isu pengantaran darah pada tubuh orang yang disutikan. Pemerintah masih menunggu keputusan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang tengah mereview kembali mengenai keamanan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Oleh karenanya Indonesia hingga kini juga belum memutuskan apakah akan menggunakan vaksin COVID-19 buatan Oxford tersebut. Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kompleks Parlamen Senayan Jakarta, Seninsia. Sementara untuk distribusi vaksin AstraZeneca yang sudah tiba di Indonesia, Menkes menyebut pemerintah masih menunggu kajian dari badan pekawas obat dan bakaran. Penggunaan vaksin AstraZeneca pun baru bisa dilakukan setelah PPOM memastikan keamanannya. Sudah di-review karena memang WHO sendiri tidak menghentikan itu. Jadi WHO posisinya mereview dulu kemudian nanti akan di-announce oleh WHO dan kita mengikuti WHO saja. Berarti Indonesia sekarang belum memutuskan untuk memakai atur titanya? Yang datang itu sedang di-review, menunggu reviewnya BPPOM. Artinya untuk distribusi ditunda ya Pak? Menunggu BPPOM gitu. Sebelumnya diketahui, vaksin AstraZeneca menjadi perhatian sebab beberapa negara di Eropa memutuskan untuk menanggungkan penggunaan vaksin tersebut. Penanggungan dilakukan lantaran adanya laporan kasus penggumpalan darah setelah mendapat suntikan vaksin AstraZeneca. Di Indonesia, vaksin buatan Oxford ini baru saja mendarat bekan lalu sebanyak 1,1 juta dosis. Namun ternyata sejumlah vaksin memiliki tingkat kena luar sehingga bayi mendatang, padahal penggunaannya saja masih harus menunggu gajian PPOM. Sementara itu, perbincangan terkait vaksin Sinafak yang kena luar sehingga pada 25 Maret mendatang juga sempat beredar di masyarakat. Namun hal ini ditepis oleh Jogir Kementerian Khusus Vaksinasi Nadiya Termisi yang menyatakan bahwa masakan luar sehingga akan habis ialah vaksin CoronaVac dan telah habis digunakan. Dari Jakarta, Fikirian Adir Setiawan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!